Apakah kalian mempunyai cita-cita untuk push trofi ke Liga Legenda? Simak pembahasannya berikut sampai bosan. Jadi kalian bisa simak tutorialnya. Kita bahas dari Liga ini nih. Misalnya anggap aja kalian itu trofi-nya ya. Yang tonal 9 nih. Anggap saja kalian itu ada di silver. Waduh ini gede banget coy. Oke lanjut. Ya anggap aja ya kalian itu di Liga Silver. Nah untuk di Liga Silver ini. Untuk dia tuh lawannya itu gampang coy. Kenapa gampang ya? Karena di Liga-Liga Silver ini kalian masih bisa bertemu dengan tonal 8. Tonal 7 mungkin kalau hoki. Atau tonal 9 ya itu masih normal ya. Di ini gak ada masalah ya. Kalian bisa nge-push aja di sini. Yang penting kalian deketin bintang 3. Kemudian nanti ketika kalian udah ini ya. Beranjak ke Tropic Gold. Nah disini nih kalian sudah mulai kelihatan ya. Lawan-lawan tonal 10 ya. Entah itu tonal 10 baru naik atau semi max atau yang max sekalipun. Nah untuk di tier ini. Di tier gold ini. Kalian cukup dapetin bintang 2 saja ya. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh kayak gini nih. Oke jadi sebelum kita mulai ya. Disini ada pasukannya. Jadi untuk pasukannya tuh apa bang? Ini. Nah disini Ryzu menggunakan ini ya. Queen Charge Baby Dragon. Kenapa ya? Karena disini tugasnya adalah gini. Untuk Queen Charge ya. Queen Charge ini mengambil tonal. Ya. Kemudian untuk memes Baby Dragon. Ini gunanya untuk menyicil bangunan di sekitarnya. Dengan target 50%. Udah gitu dong. Yang artinya ketika ratu mendapatkan tonal. Baby Dragon mendapatkan 50%. Itu artinya kita mendapatkan 2 bintang. Udah deh gitu dong. Oke sekarang kita praktekin di contoh ya. Oh iya bang gimana bang untuk rekomendasi pasukan tonal 9 yang OP bang. Oke jadi untuk rekomendasi pasukan tonal 9 itu sebenarnya ada banyak ya. Kalian bisa screenshot aja disini ya. Nih udah rezeki gratis nih. Nih ada go wipe ya. Go wipe. Kemudian Queen Walk go wipe. Ini Queen Walk random ya. Ini juga bisa. Ini sewi lalu. Ini apa ini? Queen Walk. Apa ya namanya ya? Queen Walk apa ini? PK, PK Hawk Rider. Dan terus yang bawah ini pencar lalun ya. Tapi ini diganti dengan Baby Dragon yang di bawah ini. Oke. Karena disini kita menggunakan guncats dengan Baby Dragon. Kita langsung menjaga contohnya. Nah sekarang gini. Kalian anggap aja posisi ini lagi push trophy ya. Lagi push trophy. Nah jadi targetnya adalah. Si ratu itu harus bisa mendapatkan tonal. Ya dimanapun caranya. Nanti itu untuk pasukan Baby Dragon. Nanti kita turunkan sesuai kondisi. Oke sekarang gini. Oh ini salah. Spellnya salah. Gini bang. Nah. Oke nice. Kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu ini. Apa namanya? Tonal. Ini wajib diambil ya. Soalnya kalau gak diambil susah. Nanti ratunya kita turunkan disini aja. Nah gini. Kalau udah kita temanikan Baby Dragon disini. Untuk motong jalan. Ini juga mungkin. Nah kita nanti turunkan WB ya. WB nya ini harus bisa berhasil. Satu dua. Oke nice. Nah. Oke good ya. Kalau udah kita taruh ini. Ini ability aja rajanya. Baby Dragon. Nah disini Baby Dragon. Ratunya kemana? Oke kesana. Kita kasih red spell. Kemudian kasihin lagi dua. Waduh kepencet tiga coy. Gak apa-apa lah. Nah kan. Ratunya masuk tuh. Nah ratunya masuk. Nah kalau sudah kayak gini. Itu artinya kita bisa mendapatkan bintang satu. Turunkan lagi Baby Dragon. Dan kalau misalnya ada CC ya. Misalnya ada CC. Kalian tinggal turunin aja poison dan spell S ya. Oke disana aman. Kalau kalian ngepush dengan pasukan Baby Dragon. Kalian cukup bersabar saja coy. Soalnya kunci. Kemenangan adalah kesabaran. Ya disini kita freeze. Kasih boisoan. Soalnya CCnya situ meresahkan ya. Ada minion super. Ada headhunter. Ada balon super. Oke. Terus. Kayaknya aman deh. Oke kita taruh lagi. Nah. Ini untuk Electro Dragon. Ini kan CCnya Electro nih. Nah kalian itu. Turun aja kayak gini. Ini untuk. Tamengnya. Ini untuk. Penyerangannya. Penyerangnya Electro. Kita harus manfaatin pasifnya ya. Kita harus bisa manfaatin pasifnya. Soalnya pasifnya Electro bagus. Nih. Nah dia bisa kayak gitu. Kalau udah ya udah deh. Kalian tinggal. Sebar-sebar aja. Electro nya dimana. Kalian dapetin aja. 50%. Kalau sudah 50%. Itu artinya kalian berhasil. Nah. Kalau sudah kayak gini. Kalian tinggal buang-buang aja pasukannya. Terserah kalian. Abis itu kita akhiri. Udah deh. Otomatis kita mendapatkan bintang. Bintang 2. Ingat ya. Kita ini push tropi. Bukan meratakan base ya. Beda ya. Meratakan base dengan push tropi. Jadi kalau push tropi itu cukup bintang 2 saja. Oke. Kita balik lagi ke pembahasan ya. Itu tadi untuk. Tier ini ya. Tier gold. Tier gold itu rata-rata tonal 10. Nah. Nanti ketika kalian itu sudah naik sampai kristal 1. Kristal 1. Kalian itu bakalan bertemu dengan tonal 11 ya. Tonal 11 itu sudah mulai kelihatan ya. Dengan ini. Liga Master. Ini nanti tonal 11 itu sudah mulai kelihatan. Semua coy. Tapi ya nanti itu. Di kristal ini masih ada tonal 10 dan tonal 11. Ketika kalian sudah sampai di Master. Ini nanti membanyakan tonal 11 nya coy. Ya. Nah jadi gimana bang caranya bang. Kalau melawan tonal 11. Oke. Resul kasih contohnya. Oh ya. Ini ada satu tips lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau push tropi. Kalian itu harus nyisain. Sehari setidaknya 1 jam ya. 1 atau 2 jam untuk push tropi. Soalnya. Kalau kalian itu diserang sama lawan ya. Ini minusnya ada yang gak ngotak coy. Nih. Kalau misalnya disini ya. Ini 56. 30. Ini ada yang 59 bahkan. 59. Ya. Ada yang 53. Sementara itu ketika kita untag. Dapetnya cuman berapa? 8. 7. 8. 9. Kan aneh jauh ya. Oke. Anggap aja bentuk base nya itu kayak gini ya. Nah. Jadi kalau bentuk base nya kayak gini. Gimana bang caranya bang? Nah. Jadi kalau bentuk base nya kayak gini. Tugas kalian adalah. Si ratu itu harus mendapatkan tonal. Semisal gak dapet bang. Gimana bang? Ya kalau semisal gak dapet ya. Itu artinya. Kalian harus memanfaatkan. Elektro dan baby dragon kalian ya. Untuk mendapatkan 50%. Karena kalau misalnya kalian gak dapet 50%. Itu artinya kalian gagal coy. Oke. Semisal ada ceci gimana bang? Kalian turunkan poison. Kemudian es nya itu sebanyak 3 ya. Tapi gak disepam juga sih. Pertahap maksudnya. Oke langsung aja kita mulai dari sini. Oke. Kalau udah kita. Terunkan baby. Sini. Elektro bagian sini. Hero raja. Wizard. Apa lagi ya? Sini. Nanti itu gini. Ratunya. Giring ke bagian sini. Harus cepet ya. Ini kita potongnya biar cepet aja. Kita ability rajanya. Nice. Tuh agak. Yuk bisa cek webnya. Sudah. Webinnya turun coy. Ya gak apa-apa. Tuh agak. Nice. Ini kalau misalnya kalian webnya kurang. Kalian bisa bawa sebanyak 8 ya. Atau 10 lah. Wah ini beban banget nih. Ini gak apa-apa lah. Intin kita sudah mendapatkan tonal ya. Oh kayaknya disini gak ada CC ya. Yaudah deh gak apa-apa. Kalau misalnya itu ada CC ya. Kalian tinggal. Oh ini aja sih. Manfaatin spell S nya. Wah nyampe sini ratunya gak kuat. Dibully banyak defense. Tuh. Udah tuh gak kuat tuh. Nah kalau sudah kayak gini. Tugas selanjutnya adalah. Kita bermain elektrologi baby dragon. Sebar sini. Sebar sini. Yang penting dia tuh. Jauh dari jangkauan air defense. Ini kita freeze aja nih beban. Oke. Nah sekarang kalian lihat. Kita dengan modal Queen Shark dan baby dragon. Sudah bisa mendapatkan persen yang banyak. Ya kira-kira gitu doang sih ya. Untuk basicnya ya. Ketika kalian tuh push trophy. Ngemelawan tonal 11. Intinya ya. Kalian cari aja. Base yang cocok ya. Yang cocok tuh ya kayak ini tadi nih. Tonal yang di pinggir. Pokoknya yang intinya. Haratu bisa menjangkau tonal. Udah itu doang. Oke. Kita lanjut ya. Anggap aja nih. Kalian sudah ke liga. Ini nih. Liga master. Ya. Kemudian kalian masuk ke liga champion. Nah. Untuk di liga champion ya. Ini saya ingat Rizy tuh. Lawannya dia masih ada ya. Tonal 10 max masih ada. Ya walaupun jarang ya. Rata-rata di champion ini itu. Tonal 11 ya. 50%nya itu. Tonal 11 max. Dan 50%nya itu. Tonal 12 ke atas. Nah. Jadi gimana bang caranya bang. Kalau untuk yang di champion-champion ini ya. Di liga champion kayak gini. Ya sama aja kayak tadi. Kalian dapetin aja. Bintang 2 atau bintang 1. Yang penting tuh 50%. Itu udah cukup. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini ya. Pembahasan tentang. Liga Titan 3 ya. Di liga Titan 3. Ini kalian bakalan ketemu dengan tonal 15 max ya. Ya. Ini gak main ya. Ini beneran. Tonal 15 max. Kalian bakalan ketemu di liga Titan ini. Apalagi. Liga Titan 2. Dan Titan 1. Jadi gimana bang solusinya bang. Nah. Untuk di liga Titan 3. Ini sebenarnya masih ada ya. Untuk tonal 11. Tonal 10. Itu masih ada sebenarnya. Ya. Walaupun ini sudah jarang ya. 20% paling kemungkinan kita. Kalau ingin ketemu tonal 11 di liga ini. Terus gimana bang caranya bang. Nah. Jadi kalau misalnya kalian itu ketemu tonal 15 ya. Kalian cari aja tonalnya itu yang di luar ya. Atau yang biasanya bolong. Biasanya bolong itu gimana bang maksudnya. Nih aku kasih contoh satu nih. Oke. Ini contohnya ya. Jadi misalnya kalian ketemu di T15 ini. Nah. Biasanya ya. Entah alasan apa ya. Orang-orang tuh gabut banget coy. Jadi dia itu ya tonal. Pasti dia nyisain satu space kosong ya. Petak kosong disini untuk memancing pasukan supaya kesana. Entah apa gunanya. Padahal liga dia titan. Agak lain sih memang. Nah ini. Ini malah banyak banget nih. Petak kosongnya. Nah jadi disini Rezu menurunkan arsat untuk. Ini ya. Mendeteksi jebakan. Ternyata pas setelah dicek. Jebakannya tuh banyak coy. Ada skeleton. Ada tesla. Dan ada giant bomb. Nah. Kalau sudah kayak. Ini gimana bang caranya bang. Supaya kita bisa memberikan tonal. Nah. Disini. Rezu menggunakan CC ya. CC nya tuh apa. CC nya tuh goblin super. Baru sebanyak 10. Dan spell invisible. Kenapa. Kenapa pakai invisbang. Soalnya untuk menghilangkan bangunan ini. Nah. Jadi ketika. Goblin diturunkan. Dia langsung. Targetnya ke TH. Bukan ke bagian gold storage. Ya gitu doang sih. Nah sebelum itu. Kita harus mancing dulu nih. Si ini ya. Di skeletonnya ini. Kita pancing ke bagian sini. Dengan menggunakan archer atau hero. Ya terserah kalian dah. Nah. Kelas sudah ya. Bagian sini. Kita mulai bermain. Rage spell dulu. Kemudian invisible. Setelah hilang. Baru turunkan goblin. Nih. Kalian nih. Udah deh. Gitu doang. Ya. Itu untuk di Liga Titan ya. Ini berlaku untuk Liga Titan 3, 2, 1. Cara ini. Benar-benar worth it. Dan kalian lihat. Apa terjadi. Dapat tropis sebanyak 9. Ya. Lumayan sih. Oke. Itu tadi untuk gambaran di Liga Titan ya. Nah. Coba bang. Liatin dulu bang. Ini serangan-serangan yang. Apa ya namanya ya. Di Liga Titan. Nah. Disini. Kalian bisa lihat ya. Disini. Nih. Statistiknya. Kalian. Kira-kira aja. Nih. Ini yang 2%. Ya. Nih. Kayak gini nih. 2%. Ini lawannya tonal 15 semua. Nih. Tonal 15. Ini tonal 15. Kita lihat contoh nih. Satu nih. Mana ya. Nah. Nih. Base kayak gini bang. Kayak gini bang. Aku lawannya bang. Gimana bang. Nah. Untuk disini. Rezum menggunakan Queen Charge. Ya. Walaupun ya. Agak. Agak naikat ya. Dan resikonya tuh tinggi banget coy. Kalau untuk base yang kayak gini. Kalian harus lihat nih. Ini kan tonal ya. Nih tonal. Kalau misalnya disini ada. Poison Tower. Poison Tower. Poison Tower. Mana ya. Poison Tower disini. Nggak ada coy. Ya pokoknya Poison Tower ya. Itu jangan. Ya. Hati-hati. Kenapa? Soalnya nanti kalau kita turun goblin. Takutnya kena itu coy. Kena efeknya dari Poison. Dan. Dan menyebabkan kegagalan. Apa namanya? Dimana rumahnya? Kita ability. Kita ability. Tetap nggak kuat rajanya. Tuh. Dibudli sama monolid. Oke. Disana ada baby dragon untuk memotong jalan ya. Nah. Kalau udah ngepe sini. Ratunya nggak kuat ya. Kita kasih lagi Rage Pail. Kemudian. Dapetin tonal. Kasih S. Pun nggak mempan. Monolidnya ini yang mengganggu. Kasih lagi. Goblin datang dari belakang ya. Dikasih Rage Pail. Hampir telat. Oke dapet. Dan yang terjadi adalah. Udah deh. Gitu doang. Kita mendapatkan apa bang? Kita mendapatkan tropi sebanyak 8. Nah ini. Ada tonal 11 ya. Walaupun hoki. Jadi caranya gimana kalau yang ini? Kita lihat dulu. Iya ratunya disana. Kita play 2 kali ya. Rage Pail. Rage Pail di bagian sana sebelah kanan. Untuk mendapatkan value. Oh berarti gini. Gambarannya gini. Ratu. Itu ke sini. Ya. Targetnya adalah tonal. Baby trick untuk memotong bagian sini. Kemudian terakhir raja. Itu membereskan bagian sini. Oke. Coba kita lihat lagi ratunya. Wah. Ratunya ternyata belok coy. Ya. Belok ke bagian sini. Itu artinya. Ketika ratunya belok. Kita bakalan gagal mendapatkan tonal. Nah. Tapi. Disini Rage Pail. Ada triknya. Gimana bang triknya bang? Dengan menggunakan invisible spell. Kalian bisa ya. Praktekin cara ini. Ini worried banget coy. Nih. Kalian bisa lihat. Tuh. Kita hilangin bangunannya. Dan yang terjadi adalah ratunya puter balik coy. Dia puter balik kesana. Dan artinya ratunya bakalan mendapatkan tonal. Ya. Oke. Nyape sini healernya dalam ancaman ya. Karena biaya ini. Disana rajutur dengan baby dragon. Untuk. Apa ya. Menyelamatkan si healernya. Tapi. Tetep aja ini. Yang ini juga gagal. Baby dragonnya. Oke. Dikasih S aja disana. Kasih lagi red spell. Dengan harapan tonalnya segala hancur ya. Soalnya ini. Keras banget coy. Oke. Baby dragonnya dapet. Kayak nice. Ya. Ini ada cc-nya. Wow cc-nya cuman archer ternyata. Nah. Kalau udah kayak gini. Apa yang terjadi bang? Yaudah deh. Seperti yang Raju bilang tadi. Kalian tinggal turunin aja tuh. Baby dragon. Nah. Nih. Nih satu. Nih satu. 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 Nih satu. Gunanya apa? Ya. Untuk ini. Mendapatkan persen ya. Ini kan sudah 44 nih. Nah tuh 46. 47. 48 52 tuh. Udah kan. Gampang kan. Bus dropnya tunggu tinggal kayak gitu aja bang. Kalian tinggal ngatur aja ya. Strategi-strateginya. Ini eagle ini dikasih free saja bang. Jangan sampai dia nembak. Soalnya kalau nembak mau resahkan. Tuh. Ya. Ini tuh. Liga Titan. Ya kira-kira gembarnya gitu sih. Oke. Mungkin juga pesengan aja ya. Semoga video ini bermanfaat. See you again. Odenador. Video. Sub indo by broth3rmax